Halo, back again with me, Gaby Sikandi. Kali ini tuh aku mau bikin video, bukan unboxing, tapi aku mau kayak compare apa sih bedanya versi N. Jadi kalau misalnya yang N ini, yang kuning ini, dia masih mirip ya sama yang C ini. Tuh, sama. Dari konsepnya beda ya, yang bedanya tuh konsepnya. Nah, jadi kalau versi yang N ini lebih kayak, kalau menurut aku kayak lebih, apa ya, retro-retro gitu gak sih? Skutai banget kan? Apa ya yang dibilangnya, kayak retro gitu, tapi kayak rock and roll gitu. Tuh, konsepnya. Lebih ke rock and roll kayaknya gak sih? Tuh. Jadi kalau yang N, kalau menurut aku tuh kayak versinya versi anak-anak rock gitu. Terus, kalau yang didapetinnya, sama. Sama yang C tuh, tetap sama. Tuh, tapi kayak lebih konsep. Si foto konsepnya gitu, foto konsepnya tuh lebih beda gitu. Terus udah gitu, kalau yang si C ini, dia tuh kalau menurut aku lebih, kayak fotonya ya, konsepnya lebih santai sih. maksudnya bajunya ada yang dipakai, ini baju yang dipakai di empty room gitu. Tuh, lebih lucu juga, sama gitu. Bedanya cuman di konsep foto yang N sama C ini. Tapi kalau yang T, itu kalau menurut gue, ini bener-bener kayak ngerangkung dari semuanya gitu loh. lagu beledakan aja di belakang. Nah, jadi kalau misalnya yang T ini, dia konsep fotonya itu adalah konsep dari semuanya. Semua lagu itu gitu loh. Semua MV itu, disatuin di sini gitu. Jadi kayak lebih wakit gitu loh, yang si T ini. Terti yang T. Nah, kalau yang didapetinnya, kalau menurut gue sama aja. Yang dapetinnya sama. Kayak disini ada, dapet sticker. Ya, there is this sticker. Nah, ini stickernya tuh sama. Ini yang N. Tuh, ini yang C. Ini yang T. Sama, cuman kayak beda warna doang. Terus juga, foto card sama circle card-nya juga sama gitu ya. Terus, tapi kayaknya konsep fotonya, nggak jauh beda juga sih. Nah, paling kalau misalnya yang beda itu yang si T ini dapet ini, hologram. Terus, udah gitu. Stickernya juga lebih banyak gitu. Jadi, cuman bedanya tuh si ini doang gitu loh. Dari yang ininya ya, apa namanya? Lain dari konsepnya itu, kalau apa sih? Stop. Apa sih ini deh namanya? Iya, K-POP merchandise-nya. Enggak merchandise. Maksudnya, selain dari konsep, kalau misalnya perimpilannya tuh, bedanya cuma itu doang, si hologram sama si stiker gitu loh. Karena, kalau misalnya dari poster, poster-nya juga sama gedenya. Iya, kayak yang ini yang N. Ini yang N segini, poster-nya. Nih, segini. Ini dengan foto konsep yang N-version. N-version. Jadi, ini kayak konsepnya foto-konsep yang N-version. Ini segede gini. Terus yang si si version. Ini yang segede gini. Sama juga. Nah, yang T version-nya, segede gini. Sama. Cuma kayak, konsep itunya aja beda gitu loh. Jadi, kalau misalnya, menurut gue, kalau misalnya mau beli itu, ini menurut ini sih, kayak lo sekalian gitu, worth it. Harganya gak beda jauh, tapi lo dapetnya, kayak bener-bener wow banget. Dapet foto yang lebih banyak, konsep yang lebih oke. Terus deh gitu, perintilannya juga lebih banyak gitu loh. Dapetnya bonusnya ada yang lebih. Dan, pokoknya lebih enak loh kalau menurut gue. Dapet yang deeper. Aku gak keluar. Gitu. Dan kalau yang nanya, nanti beli albumnya di mana, nanti aku cantumin di bawah. Oke, thank you for watching and bye-bye!